Ternyata, para Nabi, para sahabat, orang-orang soleh, mereka sukses hidup di dunia karena menerapkan akhlam. Sebut saja Nabi Ibrahim AS, sukses sebagai orang tua yang bijak. Saat mendapatkan wahyu untuk menyembeli, ternyata Nabi Ibrahim menunjukkan betapa luar biasa yang sulit. Orang tua yang baik, orang tua yang bijak. Alamak, baltum, maus, ayat, olayah, minayah, ini arwah di mana, sampai diajak dia, anaknya. Sehingga ada yang perlu kita retungkan bagaimana keteladanan Nabi Ibrahim AS sampai Allah habadikan. Di dalam surah Al-Mumtahana ayat 6. Surah Al-Mumtahana ayat 6, Allah telah menegaskan dalam firmannya. Kau dekanat lakum uswatun asalat. Fi Ibrahim wa'ledhina ma'ah. Sungguh telah ada bagi Nabi Ibrahim dan orang yang bersamanya. Surah Al-Mumtahana ayat 6, Allah habadikan. Nabi Ibrahim orang tua yang bijak. Hamba yang tak. Lebih memilih cinta kepada Allah dibanding cinta kepada dunia. Cinta kepada anak yang nanti. Bahkan kita bisa belajar juga dengan Siti Hadha. Istri yang sabat. Ketika mencari air. Kita bisa lihat dalam filosofi. Ada keteladan yang luar biasa sabat. 7 kali berpasrah kepada Allah SWT. Tawab 7 kali. Jumlah hari pun kalau kita retungkan 7 kali. Allah ciptakan nangit. Lapisannya pun ada 7. Bumi pun ada 7. Surah Al-Fatihah ada 7. Oleh katanya dalam rangka kita menteladani akhlak Nabi. Baik Nabi Muhammad, Nabi-Nabi yang lainnya termasuk Nabi Ibrahim dan lain sebagainya. Bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Orang bisa sukses. Pasti melewati yang namanya kegagalan. Mencari air. 7 kali baru tambahkan Allah SWT. Kalau kita dalam melakukan bisnis. Dalam berdagang. Kita punya anak baru lulus bekerja. Melamar pekerjaan. Gagal baru 5 kali. Jangan berhenti minimal. Kalau kita belajar dalam teori motivasi. Kita akan menemukan yang namanya Thomas Al-Faidison. Menemukan mulalam gagalnya 999 kali. Berhasilnya adalah 1000 kali. Kita cukuplah. Setidak-tidaknya kalau gagalnya 7 kali. Baru tawakkan Allah. Tidak lama Al-Quran dinyatakan. Kalau kita menghadapi kemudahan. Kesulitan Allah berikan kemudahan. Ba'inna ma'al usri yusroh. Sungguhnya adanya satu kesulitan. Allah berikan dua kemudahan. Diulang-ulang lagi. Ba'inna ma'al usri yusroh. Diulang sampai dua kali. Saya menggambarkan kalau ada dua kesulitan. Diberikan jalan keluar empat kemudahan. Bagaimana dengan akhlak Nabi? Nabi pun sukses. Sangat luar biasa. Karena perangai yang akhlak pun kelima. Bahkan Nabi diagung-agungkan tidak hanya oleh umat Islam. Umat-umat yang lainnya pun mengagumi. Sosok yang namanya Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Sebut saja Robert Inbellar dalam bukunya Biyumli. Menyatakan Muhammad ini adalah luar biasa pemimpin negara. Juga pemimpin agama. Yang jarang orang bisa memiliki keduanya. Michael Hux. Itu juga menyatakan. Memposisikan Nabi Muhammad urutan nomor satu. Ini berhubungan 100 toko. Yang berpengaruh di dunia. Di antaranya memposisikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Namun yang perlu kita ingat. Nabi Muhammad muriyak bukan karena diagungkan oleh umat Islam. Karena perangai akhlaknya. Nabi Muhammad muriyak bukan karena diagungkan oleh orang mengusing yang kagum dengan bagaimana sepak perjalan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Tapi langsung diagungkan oleh Allah. memiliki ahlak yang mulia di atas ahlak yang mulia yang dinyatakan kuluf di dalam tafsir dinyatakan di agama bukankah Allah pun telah menegaskan dalam surah Al-Anbiya ayat 107 tidaklah mungkin Nabi Muhammad diutus di muka ummi melainkan karena Nabi Muhammad memberikan rahmat bagi alam dan tidaklah kami memutus engkau ya Muhammad ilah kalimat mustasnaya kalimat pengecemelian memberikan rahmat bagi alam apa mana rahmat ternyata bisa kita lihat di dalam tafsir dinyatakan makna rahmat itu memberikan kasih sayang kalau kita lihat bagaimana ahlak Nabi luar biasa Nabi tetap melakukan amal kebaikan walaupun orang yang diberikan amal kebaikan tersebut menghina Nabi mencercah Nabi dalam riwayat dalam riwayat bagaimana ahlak Nabi kepada Yahudi yang buta yang penemis yang setiap hari mengumpat Nabi jangan percaya kepada Muhammad Muhammad adalah penusah Nabi tidak marah tapi Nabi berikan ahlak luar biasa ini yang namanya ahlak ini yang namanya ahlak atau lebih dikenal dengan iksan berbeda dengan adil kalau adil itu ada orang berbuat baik maka kita berbuat baik juga kepada mereka ada orang berbuat buruk kita juga berbuat tapi kalau iksan lebih dari adil justru yang digambarkan bagaimana ahlak Nabi Nabi baik sekali Nabi bersedekat Nabi menyuapi Yahudi walaupun siap hari siap saat saat diberikan sedekat saat diberikan makanan tetap menghinanya sampai hain-hayat sampai-sampai abung bakar asli bertanya kepada Sayyidatun Naisah ahlak apa yang belum saya contoh Nabi Muhammad ternyata bersedekat kepada Yahudi yang muntah yang ada di pusat kota yang ada di pasar Madinah dicari ketemu betapa terkejutnya Abu Bakar asli karena kenapa ketika disuapi ternyata ucapan orang yang menik bukan kebaikan justru menghidupan Nabi jangan percaya kepada Nabi kepada Muhammad Muhammad pasti tanya siapa anda saya orang yang biasa menyuapi anda bukan orang yang menyuapi saya ini akan dengan lemah lembut betapa tidak dengan kasarnya aku bakar karena orang yang dimulainya dicintainya senantiasa dihujatnya jangan percaya kepada Muhammad Muhammad bernilas kemudian diinformasikan bahwa orang yang biasa menyuapinya itulah orang yang senantiasa memberikan makanan berikan bersedekat sampai menangis kemudian ucapkan sahadat kalau di dalam bukunya abdul rahman Muhammad ternyata bagaimana kesuksesan Nabi Nabi sukses rahasianya dengan menggunakan sifat kenabiannya yaitu dengan siddi tabli amanah fatah kalau dalam konteks kekinian kalau kita ingin mempraktekan ingin lihat buktikan apa betul orang sukses dengan akhlak bisa kita lihat bisa praktekan kita buktikan dengan sendiri kalau kita sebagai pedagang kalau kita berdagang berdagangnya adalah jujur tidak mencurangi timbangan kita memberikan pelayanan-pelayanan yang berima dengan senyum salam sapa sepan santun bahkan kita berikan bonus kepada mereka yang senantiasa menjadi pelanggan setia pasti lambat kita akan memiliki pelanggan yang setia kita memiliki dagangan kita laris berbeda kalau kita berdagangnya tidak baik maka mana mungkin orang akan membeli barang dagangan kita inilah yang dinyatakan oleh sahabat Rasulullah ketika bertanya kepada Nabi pekerjaan apa yang paling mulia ya Rasul Nabi menyatakan diantaranya setiap transaksi jual-beli yang baik yang terkandung di dagingnya akhlak ulgar kan kita bisa belajar pengusaha-pengusaha muslim di Indonesia sebut saja pemilik pecel lelelela restoran apa rahasianya kan akhlak ulgar pas saya cek ternyata luar biasa 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 memberikan pelayanan berkhidmat termasuk bersedekat bersedekat kepada mereka yang sedang hamil kepada mereka yang namanya lelah demikian halnya dengan isam sayid pemilik paparok apa dia bisa sukses bukan hanya memberikan pelayanan baik terhadap pelanggannya tapi dia bakti sama ibunya karena ibunya masih kita bisa belajar dengan sahabat abduh rahman bin aw salah seorang sahabat rosul sukses awalnya orang fakir apa sebabnya tidak punya sesuatu tidak punya harta benda apa-apa ikut hijrah kadang Al-Quran dinyatakan orang yang hijrah bersama nabi di kata rohikan pagi lil muhajiri il puqro il muhajiri orang muhajiri ternyata orang yang apa makna fakir tidak ada sesuatu baginya tidak ada pendapatan tidak ada uang tapi ketika diberikan kenalan dengan orang yang terkaya di kota Madinah Om Ansor ternyata apa yang terjadi ketika Abdurrahman bin Awub ditawari dengan sebagian dari kayaan orang yang terkaya Abdurrahman bin Awub tidak mau diberikan istri yang cantik tidak mau dia maunya adalah diantarkan ke pasar ternyata ingin mencari rezeki dan tangannya sendiri inilah yang menyatakan oleh Rasulullah dalam sabdanya ketika bicara tentang pekerjaan yang mulia aman roh yu biyadi orang yang bekerja dengan tangannya sendiri Nabi bekerja dengan tangannya sendiri kalau kita lihat dalam sejarah siro'an nabawiyah dalam berbagai hadis baik dalam suha'il buhori muslim dan kutubus yang lainnya ternyata Nabi luar biasa sukses Nabi menjadi pedagang walaupun sebelumnya Nabi menjadi yatim biar sebelum menjadi pedagang Nabi menjadi pengembala yang sukses Nabi menjadi panglima perang yang sukses bahkan bukan hanya menyuruh saja tapi Nabi berada di barisan yang paling terdepan kalau kita bisa melihat kembali Nabi menjadi kaki yang sukses menjadi pemimpin yang sukses oleh karena kita sebagai orang tua bisa kita lihat apakah kita sudah menjadi orang tua yang sukses setidak-tidaknya kalau kita ingin menjadi orang yang tua sukses kita bisa belajar dengan Nabi baik Nabi Muhammad termasuk Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim ternyata memiliki anak yang soleh apa sebabnya bukan hanya mencari rezeki yang halal tapi Nabi Ibrahim sebelum diciptakan itu anaknya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Ibrahim senang jasa berdoa agar diberikan anak yang soleh berikanlah saya anak yang soleh bahkan hadirin yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala oleh karenanya orang-orang yang sukses kalau kita ingin anak kita rajin solat kita dulu yang rajin solat kalau kita ingin anak kita rajin berjamaah kita ajak anak kita walaupun masih kecil insyaallah akan menjadi terbiasa kalau kita ingin anak kita rajin baca Quran kita terlebih dahulu yang baca Al-Qur'an insyaallah akan menjadi terbiasa Nabi insyaallah membaca Al-Qur'an bahkan ketika berbicara tentang akhlak Nabi seorang badui yang bernama Isam bin Sa'id dia bertanya kepada Sayyidatun Aisyah bagaimana akhlak Nabi Aisyah Sayyidatun Aisyah menjelaskan akhlak Nabi kada hulukul Al-Qur'an akhlak Nabi adalah Al-Qur'an seorang badui bingung bagaimana kami bisa tahu akhlak Nabi ternyata Sayyidatun Aisyah menyatkan tikrah Al-Mu'minun bacalah oleh kita surah Al-Mu'minun setidak tidak banyak akhlak yang bisa kita lihat kod aplahan Mu'minun sungguh telah sukses orang yang beriman kepada Allah yang perlu kita luruskan adalah iman kita kepada Allah iman adalah simbol akhidat iman simbol fondasi sebuah masjid kalau fondasinya tidak pokok maka akan cepat hal itu akan cepat produk kemudian yang perlu kita renungkan akhlak itu disimbolkan adalah atap sebuah rumah tanpa adanya atap berarti logikanya manusia akidannya baik sayikannya baik terkal akhlaknya tidak baik menjadi sia-sia seperti pohon yang tidak berbuah kasih sajari bila samad semoga kalau kita ingin sukses yakillah dengan akhlakul garimah apa sebabnya karena akhlakul garimah adalah cerminan jiwa kita kalau kita bercermin di depan kita kita tersenyum pasti di depan cermin itu dan cermin itu tersenyum juga kalau kita cember maka kita mendapatkan cember juga sama hanya saat kita berjalan di tengah masyarakat saat kita berjumpa dengan saudara kita kita tersenyum maka orang yang kita senyum juga akan tersenyum kepada kita kalau kita cember dia pun akan cember inilah simbol orang yang melakukan amal kebaikan yang Allah telah tegaskan dalam surah al-isra ayat 7 buat diri kita sendiri semoga ada alhamdulillah alhamdulillah yang yang amarnya berjalan alhamdulillah alhamdulillah yang amarnya bin islahi ma'i sayyatina bin sa'adah baritah ashahat la ilaha ilallah wa shahat na muhammad al-abdu wa rasul Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wasah as am ba'd wa ya ibad Allah hadirin sebelum kita berdoa marilah kita berdoa ternyata hidup di dunia ini cuma sebentar manusia mati yang tinggalkan adalah amal kebaikan berbeda dengan alimau berbeda dengan gajah dengan amal-amal kebaikan inilah saat kita meninggal dunia akan mengalir diantaranya adalah sodak kodanya hidalah permu'ad bin kota amal bila min sada sodak kodanya aw ilmun yantak wabih ilmu yang bermampat aw walad shalih pula memiliki anak yang shalih dan yang shalih yakinlah bahwa sebentar lagi hidup kita ilmi di dunia ini di dunia di dunia